Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan semangat menyimak video pembelajaran ini Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai gaya Gaya merupakan sebuah tarikan atau dorongan Gaya akan mempengaruhi atau mengubah gerak benda Baik berupa arah gerak benda, misalnya benda yang ditarik atau didorong ke kanan Maka benda tersebut akan bergerak ke arah kanan Gaya juga mempengaruhi kecepatan, bentuk, dan ukuran benda Gaya termasuk besaran turunan Karena gaya diturunkan dari besaran pokok, berupa masa, waktu, dan jarak atau perpindahan Gaya termasuk besaran pektor karena gaya memiliki nilai dan arah Arah dari gaya, karena gaya termasuk ke dalam besaran pektor Dapat digambarkan dengan panah pektor Satuan gaya dalam satuan sistem internasional adalah Newton atau disingkat N Sesuai dengan nama penemunya yaitu Isaac Newton Namun, satuan gaya dalam sistem internasional Bila dihubungkan ke konsep besaran pokok, satuan besaran pokok masa Percepatan dan jarak suatu benda Satuan gaya dalam SI adalah kilogram dikali meter per second kuadrat Atau kilogram dikali meter dikali second pangkat min 2 Satu Newton adalah gaya yang menghasilkan percepatan 1 meter per second kuadrat Benda bermasa 1 kilogram Ingat, gaya adalah besaran turunan dan termasuk ke dalam besaran pektor Satuan gaya yang lain berupa dini Kilogram force, gram force Alat untuk mengukur gaya adalah neraca pegas atau dinamo meter Satu dini setara atau sama dengan 10 pangkat min 5 Newton Kebalikannya untuk 1 Newton sama dengan 10 pangkat 5 dini Satu kilogram force atau 1 kgf sama dengan 9,8 Newton dibulatkan menjadi 10 Newton Macam-macam gaya Gaya sentuh Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda di mana titik kerjanya langsung bersentuhan atau berhubungan dengan benda tersebut Gaya tak sentuh Gaya tak sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda di mana titik kerjanya tidak langsung bersentuhan atau tidak berhubungan dengan benda tersebut Gaya sentuh terdiri atas gaya pegas, gaya otot, gaya mesin, dan gaya gesek. Gaya tersentuh meliputi gaya magnet, gaya gravitasi, gaya listrik. Resultan gaya Resultan gaya adalah dua atau lebih gaya yang bekerja pada suatu benda dalam satu garis kerja. Sekali lagi, resultan gaya adalah dua atau lebih gaya yang bekerja pada suatu benda dalam satu garis kerja. Itu disebut dengan resultan gaya, atau ada yang menyebut sebagai besar gaya total. Resultan gaya terdiri atas, resultan dari dua gaya yang bekerja searah dalam satu garis kerja adalah sama dengan jumlah kedua gaya tersebut. Jika ada dua gaya atau lebih bekerja dengan posisi pektornya, arah pektornya itu sama, maka resultan gayanya adalah hasil penjumlahan dari dua atau ketiga gaya tersebut. Perhatikan arah pektor gaya berikut. F1 bergerak ke arah kanan, F2-nya bergerak ke arah kanan juga, besar gaya keduanya bergerak ke arah kanan juga. Maka resultan gayanya adalah F1 ditambah, dijumlakan dengan F2. Gaya ke satu ditambah dengan gaya ke dua. Kedua, resultan dari dua gaya bekerja berlawanan arah dalam satu garis kerja adalah sama dengan selisih, selisih kedua gaya tersebut. Perhatikan arah pektor gaya berikut. F1, gaya satu, bekerja arah pektornya lihat tanda panahnya ke kiri. Sedangkan F2-nya, arah pektor gaya bergerak ke kanan. Maka resultan gaya adalah selisih antara F1 dengan F2. Jenis resultan gaya yang ketiga. Resultan dari gaya yang bekerja pada satu titik saling tegak lurus sama dengan besarnya diagonal dari 4 persegi panjang. Perhatikan gambar berikut dengan baik. Arah pektor gaya F1 menuju ke atas, tanda panahnya. Berarti kalau dalam matematika ke arah posisi Y. Sedangkan arah pektor gaya F2 ke arah kanan. Yang F2 itu horizontal. Sedangkan F1-nya itu vertikal. Maka besar resultan gayanya adalah besar dari diagonalnya. Berarti ke konsep matematika Pitagoras. Contoh soal resultan gaya. Perhatikan gambar berikut ini. Ada sebuah gambar berupa balok. Dimana F1 atau gaya satunya dan F3-nya sama-sama bergerak ke arah kanan. Maka nanti resultan gayanya adalah hasil penjumlahannya. F1 bernilai 20 N. F3 bernilai atau besarnya 55 N. Sedangkan untuk F2 bergerak ke arah kiri. Arah pektornya, arah panahnya itu bergerak ke kiri. Maka bernilai negatif. Kita jawab. Untuk resultan gaya atau gaya totalnya. Pertama, kita lihat yang searah F1 dan F3 itu searah sama-sama ke kanan. Maka dia bernilai positif. Kita jumlahkan. Nilainya positif. Sedangkan yang untuk F2, dia bergerak ke arah kiri. Maka bernilai negatif. Nanti ada merupakan selisih antara F1. Selisih antara penjumlahan F1 dan F3. Dilanjut. Untuk nilai F1 atau gaya 1 itu ke arah kanan. Sekali lagi ke arah kanan. Maka bernilai positif. Masukkan angkanya. Besarnya 20 N. Bernilai positif 20 N. Dan F3-nya ke arah kanan. Searah dengan F1. Nilainya pun sama. Bernilai positif 55 N. Bukan di jumlah nanti. Dan F2-nya. F2 itu bernilai negatif karena ke arah kiri. Konser matematikanya lagi. Kalau ke arah kiri berarti negatif. Masukkan min 40 N. Karena ke arah kiri. Berarti bersifat negatif. Jadi minus. Nah kita hitung. 20 N ditambah 55 N. Hasilnya 75 N. Dan plus ketemu minus berarti min 40 N. Berarti kan selisihnya kan. Selisihnya 75 N. Dikurang 40 N. Hasilnya 35 N. Karena bernilai positif. Hasil akhir dari F total. Atau resultant gayanya bernilai positif. Arah gaya tersebut. Ke kanan. Arah gaya tersebut. Pada contoh soal ini. Ke kanan. Karena resultant gaya. Atau hasil gaya totalnya. Bernilai positif. Oke. Sampai sini pembahasan mengenai gaya. Di resultant gaya. Nantikan materi tentang gaya dan hukum Newton pada video pembelajaran selanjutnya. Wabilahi Taufiq Walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax